ini yang keempat kalau ceritanya hikaya yaitu sholatil khosi'in saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar ini dipanah panah ini tidak wantan mata pancing jadi nak melebu itu ditarik sakit nak ditarik apa? sakit sekali, ditarik dokter paling canggih pun sakit akhirnya Sayyidina Umar kondok engkau tarik pas aku sholat aku nak sholat aku lali tenang, pas beliau sholat ditarik gak ubah belas ditakut ikut jenis orang keras belas maka aku ngarepi pengeran, eling pengeran kerasa lor, itu kan jadi aneh tapi alhamdulillah aku kerasa sehingga aneh aku ngusuhan pengeran pak roh, orang liwat lorah jadi Sayyidina Umar jadi sayyidina Umar itu nanti dipanah ditarik wak kengelan lor, pesan yang aku tarik pas pas sholat mulanya orang-orang sohabat mati kecuali pas sholat mergup pembunuhnya roh paling lengah itu pas sholat Umar dipateni pas sholat, aku yakin orang nakal matahin dulu kan pas sholat reksa, yakin aku yakin pelenggan yang ada di sini semasa sholat tetap siaga ya ha 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 kenapa umar dipateni pas sholat pas sholat, kalau musuhnya aku ngerti sohabat itu paling lalih gak pas sholat sholat, Sayyidina Ali Kabundu tadi pas sholat dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat lebih canggih itu kenapa sih? canggih wah tetap tetap konehkan, sholatnya lebih kandis, konsentrasi penuh menjaga diri sendiri jadi justru itu menunjukkan hebatnya si Idina Umar, harus mengerti dalam bahaya tetap sholat, sekali sholat tidak ada yang pengiratan, maksudnya roh si Idina Usman dia pas diri sekurang, rata-rata ulama dulu begitu dan itu masih rusak pas dia sholat, belantar ceblok sampai bajunya sobek omah kobong, dia merasa ditolong siapa saja, gak tau, dia karena asik seperti pengiratan jadi jadi aku pas ada pengiratan, nilai liani tapi kita saya rasa kan, bayangkan sholat-sholat ke kelas kalau kaji Nabi Muhammad sop paling gurin itu yas ma'u azizi sotri ka'azizi mirjal Nabi itu nak sholat, itu yang gurin itu mengerti dentuman dadahnya Nabi yang berada di pengeran kemudian banyak yang umum karena khususnya oleh sampai Nabi yang berada di insan yang berada di pengeran ini disebut makanya potensinya orang-orang sholat itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa maka itu kesemper Alhamdulillah kita-kita kan sholat biasa saja berarti ya kalau beliau ya oke badia ya oke sholat ya oke tapi kalau dipateri mau ngurah iso ya tetap beroh tetap beroh orang-orang rasanya kerungu parah-parah sholatnya walaupun itu parah sholatnya rian para sohabat itu menjadi luar biasa sampai orang-orang kafir yang apa nyerang sampai orang sholat kha'uf itu sampai orang kafir sepakat kalau mau nyerang Muhammad itu pas apa sholat sampai akhirnya Allah tidak berusaha untuk sholat kha'uf sholat di mana separuh sholat juga musuh mereka kalau nabi tidak berusaha sholat itu lalih sholat tidak berusaha sholat itu lalih akhirnya begini dalam sistem keamanan jadi kelemahan sholat akhirnya Umar sholat di depan umum lu itu di depan umum kok bisa lalih kha'uf mesti Umar lalih kan makmum ruhin Mustafa yang lalih kha'uf awal dua ini kok lalih kha'uf ini imam enggak ngarep ini wabulu al-majussi bisa lewat ya nganti di Umar ya selamat mungkin sholat kha'uf enggak segini raso aku yakin raso wah kena sholat kha'uf di depan umum nyak-nyak mejit semua ngejuwa sholat kha'uf tenang sih jadi saya anggapnya Barokai Pangeran Alhamdulillah jadi Umar itu tengah ngarep paham ya abululuk maju aman karena yang sholat nasadar itu enggak ada orang-orang Umar tok lupa Umar kalau Umar lalih kha'uf itu enggak kecekel tengguri hebat Shidina Ali malah lucu menang menjeleng ada mulai dulu ada intelijen namanya jassas dan itu saya tiru dawai Shidina Ali jassas jassas itu ya orang ini mata-mata ya amiral mu'minin orang khawarid itu berambisi betul membunuh Anda enggak usah sholat jamaah di masjid kita-kita ini menjaga Anda di rumah Shidina Ali jawab khisni ajali jadi masjid Shidina Ali yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden kalau saya mati sekarang penjaga enggak ada artinya begitu juga aku enggak rawa enggak rawa mati itu wong niat mati aku yura iso sepintas ngendikannya ini hanya klis tapi nambah angin-angan benar sama misalnya Pak Harto itu prajwit perang mulai dulu mati ini di rumah kora pas ketembak musuh padahal 1 ribu-ribu perang halid bin walid ini sohabat paling banyak perang mulai zaman kafir mimpin panglima panglima kafir melawan perang nabi perang zaman kafir yura kena dipatahkan wong islam zaman islam berdino perang yura kena dipatahkan wong kafir pas mati di kamar nangis nangis takut ibu tunai lu jengan aswabu nabi mati kok nangis aku nangis perkara mati aku perang semangat mati sahid kok malah mati di kamar jadi nangis aku wiri sampai kancang-kancang mati di pedang perang perang semangat mati malah mati di kamar itu ajal maksudnya ceritanya itu ajal ini ajal jadi pengawalku ajalku orang putus Khalid bin walid putus Jabir putus Zubar bin putus sudah sering lebuk diri di sini yang gul mbak mereka tipe panah saking jerun panah dari Khalid bin walid dibuka terlalu kegerku mabinarum hati tak wabinar saif sampai sab inat tak sekitar pitong pulau luka ini kok orang mati seperti ini aku biar tidak artinya benar Syedina Ali Syedina Ali perang berapa kali menang terus dia mulai ikut Nabi perang terus siapa yang tidak tahu perang tadi dikali dikali markab khaybar badar tidak tahu mati dikali dikali mati nanti dibunuh jadi yang mati aku itu tidak 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 jadi aku tidak usah kawal tenang akhirnya subuh itu dipateni Sinten Abdurrahman bin Mujim diangku hari tapi Syedina Ali yakin aku ajal Syedina Ali lucu ketika pas dibaca pertama dikali dikali cerita aku ramah dikali akhbar hal ini an imid yud robu ala jumat dikali aku dikali Nabi mati dikali 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 iya kena sirahku jadi kayak Syedina Usman malah Syedina lucu dia itu dikepung orang khawarid jelas mau bunuh ada Syed Hasan saya itu apal betul sejarah itu ada Syed Hasan anaknya Syedina Ali ada banyak sohabat Syedina Usman di rumah baca Quran sekitar cerosan ini sekitar duhur duhur akhir diingatkan ya Amir Al-Mu'minin kau mau dibunuh sama orang khawarid buat anda keluar dari belakang atau kita-kita ini ada perintahkan untuk melawan mereka pasti kita lawan dan kita pasti menang dari Syedina Usman orang aku ini poso 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 sunat terus saya ngomong aja kalau hubungannya apa dengan poso dikepung mau Nabi aku memetuk aku yang jendela ini wa akhbar ini ya Usman satu tirumai man ngok buka aku dan Nabi ngedikan lucu ngok buka jadi artinya ngok aku mati pas maghrib jadi Nabi dijabu kau bareng lelucu 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 akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan sekabudut jadi itu suwabat suwabat mereka itu biasa tertanam inna solati wanusuki wamahyaya wamamati kue urib yurah rosa sebab kita hidup karena kita sehat kalau anda sehat terus hidup kenapa anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini bertanya berapa kan orang jelas sehat tidak ngomongan kok setelah sehat durasinya berapa kalau anda pintar harusnya bisa ngitung ternyata kita tidak pernah tahu kenapa ada yang hidup 90 tahun ada yang 40 jadi walhasil kita mati rosa mati jadi berapa berapa kita menunjukkan kita percaya menyerah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak berapa protes mati protes kita termasuk orang yang dihitung Allah kita menyerah aku kita manggun langit bumiku malam yartu bikadu walam yasbir ala balai fadyat tu perben siwai wal yakhruz mintak diarti wasamai jadi orang yang setuju keputusanku dikandai pengheran kita menganggap aku pengheran kita manggun bumiku kita manggun langit kita diusir presiden kita bisa ngomong bumi apa ngusir ngusir podor melok gawin nah diusir pengheran ber semua aku menggunakan kabel batu delika saya menggunakan kabel lama itu mati saya mati ya balik balik menunjuk kamu siapa siapa seorang amerika mati petinju yang mati para pembunuh mati jadi abu bakar apa diobati ya babak keren tak udang dokter diobati dengan mari tak abu bakar dokter mati seorang seorang mati seorang repot abu bakar atau bab amrad dokter malah lorok tapi coba tiru ramah kok tak dokter 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 mati seorang seorang mati pak seorang mati 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 tapi dokter tidak pahayu yes yes semakin aku menulis saat ini seru kabe batal delika seorang menulis itu lama itu mati kabe semakin aku menulis saat ini seru kabe mal kiamat kiamat itu pasun aku dentange kabe lel hisab ikron hisab jajailan piwales wala kakak teman-teman kabe yang bintu piropra dalan sapa samawatin dikisi piropra langit utai toro iku jam utari kotin jam elafa toriko lian naha karena sak temen langit lian naha lian sama iku turukul malaikati piropra dalan lintasannya malaikat wam akunalan orang so gita anil kholki sang gawet tahtaha anil kholki penciptaan isi makhluk tahtaha kong iso sama iku kholki khalikati aku iku gawet donyo sak isi macem macem ratau lali sistem sak rizki macem macem ratau laki nabi musa nge tanger pangeran gusti kulon itu kepeng tanger jenengan gak jenengan tenang dengan rizki yang donyo caranya biaya terus balhasil nabi musa nuduk watu watu diduduk pecah kalau nuduk pecah sampai itu tengah-tengah pecahan terakhir kewan lemah ini makan anak bujo damai jadi nabi musa ngambek makan konti terus dari pengirahan ngerti itu aku ralali mulanya anak turun kewan sini anak turun mulanya kalau nanti cerita pas ngaji hikam ini kita korup ketemu pengirahan ini itu dawe siidina ali dawe sohabat semua sohabat nanti dawe niku laku syifal gotok mastad tuyakinan tempat masyur masyur dawe siidina ali umpah masuk ben niski amat aku roh langit bumi roh malaikat imanku gak tambah dari siidina ali saking pd secara ilmu kalau tambah seputih misalnya kalau nyontok ini nyata misalnya malikat yang langit menceritakan kekuasaan Allah yang langit itu zabarjat wah hebatnya zabarjat ada marmer biru ada di yang itu hebat ajaib ada bumi itu terkenal zabarjat zamrut verus batu batu mulia dari sohabat ini sohabat saya dinali ini itu malikat ditakok itu menunjuk ke kekuasaan Allah di sini tadi ceritakan di bumi itu ada nyamuk 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 itu itu ada bolongan itu matang itu ada ususe ususe ada kumane itu itu ada kekuasaan Allah akhirnya malikat itu itu aneh juga itu ajaib juga jadi setiap cerita hebat di alam malak di alam lak itu bisa diceritakan hebat di alam bumi karena malikat ada yang nyamuk ada yang cacing nyamuk itu selingkuh ada alat kelamin itu ada cili alat kelamin itu berapa ribuan tidak berapa gajah gampang berapa nyamuk yang matang kamu ada ada pori-pori ini berapa 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 malikat cocok itu malikat harus digabung itu aduh kan jadi aku ingin ngelam laku dari sahabat cukup ayat bumi jadi aku ingin dari ayat albu suami memutar di langit jadi aku senang dari wali yang mungah di langit tapi itu orang gunanya mereka mungah di langit kekuasaan Allah di bumi kekuasaan jadi di alam malak imanku ditambah sahabat maksud ditambah yang ditambah tidak berapa doa kekuasaan Allah mati kesimpulannya ya itu kudir jadi jadi di alam ini dibuka keyakinanku ditambah jadi disebut yatana zhalul amru binahun narita alam anna waha lakul lisa'in qadir anna waha kut ahal tab lisa'in ilmah Allah senggawi langit bumi terus wamin al-ardin apa mislaku terus yatana zhalul amru satrusin mulai sampai jadi menusuh sekali-kali pede iman namun sekoyak malekat maksudnya dalam arti nak malekat banggan delok aja alam bumi tapi itu goblok nyamuk itu tidak anggap problem itu nyamuk ceklek tambah nyamuk manggel orang tidak duduk ayat diceblek nyamuk 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 itu rapati minat perkara ini bisa jadi ayat pengirantan tapi nyamuk semangat perkara ini tidak duduk malah tidak paham seperti itu inna waha layas tahi ayat riba masalah mabak udhutan sama fau kaw seperti saya bayangkan ini misalnya orang-orang nyamuk misalnya pemahat patung contoh gampang pemahat patung orang-orang usah nyamuk orang-orang patung gajah itu yang sanggup paling banter butuh waktu gede saya orang-orang patung nyamuk seukuran nyamuk sekolah Amerika Inggris tidak sekolah bisa patung nyamuk orang-orang usah nyamuk orang-orang pengirant pengirant ragajah sehingga patung gajah gampang butuh waktu gede patung tapi kan patung nyamuk pengantin muwati menggabung teknologi paling canggih mabarak yang telah ini saya dibolong itu saya mulai pengirant menunjuk Allah itu menggabung contoh nyamuk perkara ini menunjuk saja kekuasa saya menggabung dinali cocokan dengan malekah jibril rencana ini paham ini menunjuk saja malam malaku itu menunjuk apa nyamuk apa menunjuk apa nyamuk Nabi Musa ada kurang pasal dikenangan menunjuk kewan yang menunjuk jerawat paham tadi mulai ini ajaib pengirant mulai Nabi Suleyman jadi rojo gede nanti dites memperkoros semut Nabi Suleyman itu dua pasukan kuda yang hebat bareng melintas satu daerah ternyata konvoy semut kenapa konvoy semut itu pengirant mengukur tingkat kearifannya Suleyman ternyata si ketua semut itu ngomong dengan anak buah kualat namlatiya yuhan namlut khulu masakin akum layah timan akum Suleyman wajud hei pasukan semut ayo ganti haluan ini Suleyman api lewat sampai kita tidak tidak jalan Suleyman terus Suleyman tidak wah Suleyman tidak tersinggung di Nabi jalan apa 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 dari Suleyman semut semut itu bijak kepenyelamatan anak buah itu rata ijai kudaku maksud aku yang nabi orang apa bijak akhirnya Suleyman intruksi hei kuda jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut kamu harus pindah pindah jadi tidak sesuai prosedur awal tidak akhirnya barang pindah itu semut itu matur berarti Suleyman itu nabi tenan mikir apa keselamatan apa semut akhirnya ketua semut itu nadher anak nabi tenan pakai hadiah ditombol semut untuk nyolong bumbutnya rata satu biji gula disewak nabi Sinten disambut dari nabi Suleyman perkaranya hadiah satu biji gula barang badai nyukan itu semut menek menek ngantus ilat nabi Sinten Suleyman terus di dahar nabi Suleyman nangis semut rahmat itu Suleyman jadi tahu menghormati hadiahnya nabi tenan mesti nompok dengan sepenuh hati tapi nabi nyepelek berarti tidak nabi saya 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 salam ternyata di 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 rapati didel pulau ini sering didik buju pulau ini kisah nyata sampai aku terima ini kalau terpaksa cerita mereka tidak itu kalau kadang kundangan tapi di keitian duit sepulau sebagian sebagian di sebagian 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 daging anak anak bujuku berarti sombong duit itu orang melarat jadi duit gede saya cihat duit cilik saya hilang sombong aku terima sebagian daging anak 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 orang melarat itu itu yang selamat perempuan salam 1 juta terus lalih 5 ini memang tidak ada di daging, jadi saya menginginkan, kalau kita tahu daging yang tumbuh, jadi sudah ada yang ada, itu ada duit besar, saya jihad ya penting, kalau ada duit cili, saya jihad, tidak ada yang di dalam, kalau tidak tidak tiru, Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman itu belkis mengutur Raja orang itu kurangnya gampang, Sulaiman tidak hadiah emas, berarti tidak Raja, tapi orang Raja berarti orang Nabi, Nabi Sulaiman itu ya Nabi melihatnya, seperti Nabi Raja seperti Nabi Raja yang melihatnya belkis itu membutuhkan emas emas itu dihadapi dihadapi, ada yang saya dibingkis, barang dibingkis, dihadapi peti yang wapak jadi tidak ada kuda tidak ada kuda, tidak ada ada kereta, kereta kuda pokoknya posisi emas itu begitu mulia Nabi Sulaiman seperti Nabi Raja jadi, gelodokan jarak itu tidak ada kuda, terus ada kuda sampah itu tidak ada kuda emas gelodokannya jarak itu ada jarak itu kandangnya jarak barang dibingkis, tidak ada emas kereta itu begitu terhormat dikipitat apa jemputnya roh emas itu Sulaiman dikai gelodokan apa? jarak! wah meriang kan segala dia hehehe barang mulia ini artinya tidak mungkin Sulaiman senang emas itu ada apa? jarak! mulai meriang, mulai lemes, waduh! mulai dari Nabi Sulaiman ketika nanya irji ilaihim falana tiandahum bijunudillah qibbalalahum biya dari Nabi Sulaiman seperti ini berapa, dikipitatu bahwa bahwa jemput mas jemput mas kita ngantin kita angkat kereta kita bungkus mas yang ini harusnya ada mas saya tidak menenang mereka ini Nabi Sulaiman untuk emas pirang-pirang ini nolak tapi untuk hadiahnya semut satu biji gula ditompong marhaban jadi kan cakuh Nabi Suleman lucunya menanggap ini tidak mau tidur ini ini waktu esok itu ada jamaah itu ada jamaah itu ada jamaah itu senangnya ada yang teras mecik gue lagi orang paling melarat yang sangat jamaah terus ini lugu entah kok miskinan ya jadi miskinan aku yang melarat kaya kues podong laratnya jagungan itu jadi, maka jadi dikajakkan ya orang-orang yang nyanyi melarat apaan itu untuk menyesal menampak tapi Nabi Suleman senang menariknya miskinan yujjahilisu miskinan podong laratnya apa jagungan itu Nabi Suleman jadi jangan kira di bawah kemuan Suleman saya tawa itu saja miskinan yujjahilisu miskinan ayo podong laratnya ada jagungan ya terjagungan karena yang ini ngerti kabar itu judulnya ini Allah subhanahu wa ta'ala ini tawkhidnya mantap orang-orang yang melihat dua belas lagi itu ada dua tolong puluh juta tak melihatnya merosok melihatnya mereka merosok mereka merosok walaikumsah sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin paham kita ini makamnya orang-orang Nabi ini Suleman mengatakan yang orang-orang pengaruhnya tetap tawadu sampai saking tawaduin mempertimbangkan keselamatannya apa semuat ini surat namel ini surat apa semuat jadi saya ini ada tokoh-tokoh yang menyelamatkan kewan itu saya ini diselamatkan kewan-kewan langkas yang regani larang-larang Suleman kelasi kiat menyelamatkan apa semuat ada yang tentu lsm-lsm yang kiat menyelamatkan apa semuat kalau tak tanggung tanggung hubungi sama lagi ini ngelih ngawih dawezidin aliyah lauku shifal khotok mastad itu yakinan jadi saya nak dilahkan ayatnya pengeran rosa kalau di dalam langit sapi itu saya dilahkan semut dan nyamuk itu bisa menunjukkan ayatnya apa pangeran menajir sidin aliyah aku rahmatullah melakukan langit aku akan mengatakan ayatnya kekuasaannya apa lauku shifal khotok mastad itu apa yakinan di tiap kelompok, kelompok nopamawan baik internal agama maupun di luar agama kata syahudi, nasroni, islam maupun dalam kelompok islam itu sendiri atau nasroni itu sendiri atau yahudi itu sendiri mesti bangga ambil tuntunan atau anggapan pas ini anggapan agama atau faksi utai kelompok utawi nopolah yang macam-macam yang di dalamnya sendiri saya tidak ada niat yang menerangkan istilah yahudi yahudi ini istilahnya itu kakali kalau sedang baik atau dianggap baik ini istilah tentang quran ampun dipakai untuk membaca yahudi zionis sekarang yahudi itu kalau sedang dianggap baik atau sedang baik ini dianggap marga jadi nabi yaakob yaakob ini adalah bapak yang di ishaq yaakob ini adalah bapak yang di ishaq ishaq ini adalah bapak ibrahim berarti yaakob bin ishaq bin ibrahim yaakob ini tidak ada anak katah yang di ishaq bin ibrahim yusuf yang di ishaq bin ibrahim tidak ada durur di apkatah termasuk yahudah termasuk si intan yahudah sehingga akhirnya direngki nabi yusuf terus tidak ada rekodoyo kan membuang yahudah itu dianggap saya, dianggap soleh pada akhirnya jadi nabi terus dulur-dulur nabi yusuf itu usul yusuf itu dimusnahkan, dibunuh itu yahudah usul, dosanya kegedan dibuat saja karena yahudah itu sudah dibuat kembang-mbangnya sudah dibuat lah taktuh lo yusufa wa'alku hufiyo ya batil jubi jadi itu saja, yaltakit huba'dus sayyaw yaa dipatah ini dibuat wain ini sumur, tapi yaa yang kira-kira yang menemukan, yaa sumur yang mati yang kira-kira yang apa menemukan dibuat ini sumur nah, ini penting sekali saya terangkan saya itu karena risau, sangat-sangat risau ada buku liberal dan itu ada yang menganut buku itu dikarang oleh intelektual muslim yang mengatakan semua agama itu sama gara-gara dia salah dalam memanai ayat jadi ini kan kelihatannya dari ayat ini kata dia kan ada kesejajaran, ada kesetaraan yang iman, yang yahudi, yang nasroni, yang sobi'in asal mereka iman dan berbuat baik sehingga mereka bilang bahwa yahudi nasroni kalau yang baik, yaa sama dengan orang islam masuk apa? surga kulonu nganti-mati, kulonu akan terus ngomong begini terus artinya menjelaskan, memang tugasnya ulama itu menjelaskan kalau yahudah dengan makna dia turunan yahudah bin ya'kub bin ishak bin ibrahim tentu ini nama marga, nama apa? marga di tiang Sinten Mawon, tiang Palestina, ini Banon, tiang Mekah, Medina anggar turunannya yahudah disebut apa? yahudi paham ya? disebut apa? yahudi tentu atas nama turunan ini dia bisa seorang muslim yang baik atau orang yahudi jekek atau nasroni jekek atau orang ateis tapi tetep jenisnya yahudi yang baik yahudi nah, di ayat wal-latina hadiru disini yahudah marga jadi bukan yahudiah satu paham yang anti muhammad, anti islam nah itu mesti halai, paham ya? paham sih kalau maksudnya kalau bahasa ini malah, yaa mau di rumah, yaa mau ngaji ilmu paham ya? koran turun itu menganggir istilah resmi kemudian ada istilah yang datang kemudian nah yang datang kemudian ini musibah itu dianggap pakem terus digomaknya ini koran yang turun lagi di sik saya tidak contohnya yang gampang, paling gampang dan mesti paham tidak contohnya paling gampang, yaa mesti paham istilah yang koran, iblis itu malekat buddhan menurut saya menjawab ini, istilah yang koran, iblis itu malekat orah malekat resmi kemudian kita pas ngaji zaman madrasah, zaman musallah, zaman medjid, orang berkiai, berguru ngomong pelanggirannya malekat, definisi malekat itu makhluk yang ratau bantah pengeran ratau nyulayani pengeran sehingga orang terus kaget ketika suatu saat ini ngaji taksir jalan lain diceritanya iblis itu malekat, malekat kok ngomong hah, malekat nah, padahal definisi ini datang setelah hayat itu turun padahal definisi ini gak gampang, pokoknya tidak jenis malekat, ratau bantah, ratau mikir pokoknya ngerti dikongkong langsung nungkrut padahal wawung jenis malekat mikir ya bulat balik derengkik ya, bulat balik lakadus ngerti itu zaman sederengnya yang di koran turun, itu jenisnya Yahudah ya yang turunannya Yahudah paham ya ini rupanya tenang sehingga dilamnya mungkin wawung turunan ini yang jadi orang api itu pirang pirang-pirang nah, Israel itu jenis tiang pirang-pirang mulanya ngeruang ngapik ya bani isro'illah terus akhir ayat wa'anni fa'dol tukum malalala ini Israel yang ngapik, yang iman runguang nontonan ini sekali sama yang salah ini fatal suatu saat lahir sebuah negara yang disebut negara Israel yaitu ini dari tangga ini Palestina nama naisen, nama negara sehingga orang Afrika orang Amerika turunan Jerman siapa saja yang bermental yang bermukim disitu dan berkTP disitu disebut bangsa Israel paham? tentu orang ini bukan Israel yang wa'anni fa'dol tukum alalala paham ya lana Israel negara yang datang kemudian terus buat analisis itu bani Israel yang tukang rusak dunia berkumpul ayatnya latusiduna bila ardiya nak tepakan ini wala nak tepakan ayat ya bani Israel saat terusnya suha'anni fa'dol tukum berarti ini kan bangsa pilih pilih mulanya ini perlu pentingnya ngaji jadi yang ngerana Qur'an ya bani Israel ini turunan Israel secara genetik secara nasa ini min awla di Ya'kub sampai dulu jalan lain tafsir mana saja ya bani Israel ay awla di Ya'kub dan itu untuk menghitopi turunan Nabi Ya'kub yang saat itu hidup di Mekah Medina bukan bangsa Israel yang sekarang bermusuhan dengan orang apa Palestina lalu kemudian wala-wala zaman bangsa Israel itu jadi satu nama negara nah isen ini Palestina jadi aku gak ada hubungannya beban Israel disini Qur'an nak sing mereka tepakan turunan Ya'kub ya ada hubungannya gak boten boten karena yang sedang di negara Palestina bisa orang Afrika orang Amerika siapa saja yang secara negara ber-KTP apa Israel nah Yahudah di sini Qur'an kalau tunjuk beberapa Yahudi yang di dalam Qur'an innaladzina amanu walladzina hadu wan Nasoro sofi ini itu karena marga sama orang Nasoro wan Nasoro di ayat itu artinya Nasoro songkokatan nusronu isa wang Arab nak darani nulung Nasoro ansor nasir di jamanan apa ansor mas dari Nasoro di wang yang tahu nulungi Nabi Isa disebut Nasoro nulungi isa nulungi Nabi Isa sebagai wang Arab sebagai Nabi ditulung mulai dileng nasroni mereka tahu nulungi Nabi isa nah nasoro yang maknanya nulungi Nabi isa ini nasoro yang urat trinitas nasoro yang buatan kristen katolik protestan ini nasoro yang buatan apa trinitas nasoro yang nulung Nabi itu dimaksud ayat akhir 6 muhammad kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu muhammad yaitu orang-orang yaitu mereka yang ngaku nasran tapi bukan nasran yang bahasa Indonesia yang nulungi isa lah anak nasron yang trinitas nasoro yang disebut lakot kafar ladhin akalu inna was salisu salasa gue ngeluh tapi ngeluh salah paham jadi paling gak ngeluh kan sampai orang terang orang 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 berkali-kali ditanya sama kikus kok ada buku gini itu gimana dalilah kur'an inna ladhina aman ladhina 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 kalau sampai tanya penamaan yang digawet yang fekeh itu penamaan yang dibakukan disebut penamaan istilahi ya penamaan istilah penamaan yang ini berkuran roto-roto yang mengakuni penamaan Luhawi karena quran itu turun bilisanin arobiyim mubi jadi teseh bisa pakai genetik bisa pakai tasmiah atas nama Luhut ya atas nama apa Luhut dikeling ini nah begitu juga masalah kafir masalah kafir itu serem biasa orang kudu kafir orang islam itu yang petani kafar yang kufru kufron itu maknanya nutupi barang tidak ditutupi itu yang kafir orang kafir nutupi nikmat dianggap kafir nikmat kufron nikmat nutupi biji-bijian di bumi disebut kafir kufar mulai ini dikone quran ada istilah innamal hayatu dunia Allah ibn al-ruh wa ta'f wa ta'ka surum fil amwali wal al-ulat kamasalizarin akjabal kufar nabaduh kamasalizarin akjabal kufar nabaduhu sumayahiju fatarahu musfartan sumayakunu hutama contohnya itu kuyok tanduran yang akjabal kufar yang tidak petani jadi kafir itu itu yang kafir yang mengaruhkan ayatnya akjabal kufar nabaduhu sumayahiju fatarahu musfartan sumayakunu hutama nah ini kuyok cerita ini penting sekali mau nanti sampai ngantil kuyok nakupin tako robek pengiran saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya ya podo gus ya tako disini gus tako ragus kan izin tadi tako gus podo gus ya tako gus alim tako gus budu ya podo izin tadi tako ini kuyok sering diskusi gus podo alim dia gus alim biasa macam bukhari kuyok biasa mau coba koris tengah apal malah jadi podo alim tako dia tanyanya gini ini penting sekali gus menurut anda tradisi mengkafirkan sesama islam itu gimana ya tak tako kalau dia orang alim podo orang alim itu ya biasa gak apa-apa baik sama-sama mengkafirkan bagus karena sama-sama kafirnya agak seru antara orang alim itu istilah kafir itu tidak seru tapi kalau kafir yang dimata orang awam itu seru maknanya orang islam darah ini kafir maknanya apa orang islam ini saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama muslim kalau menantang saya di sana ini saya menantang menisah dengan pengeran jadi jelas mahkamahnya jujur maknanya mereka kalau mahkamah itu itu secara jujur dari tim tertentu tapi pengeran mesti jujur kalau beri contoh nabi nabi suleman itu mungkin kafir tidak mungkin karena dia nabi ketika dapat nikmat nabi suleman bilang apa halda minfadli robbi liya beluwani a'askuru am akfur ini nikmat pengiran orang tidak bisa mimpin jin mimpin manusia ya tepat tepat aku a'askuru aku syukur am akfur atau orang syukur jadi orang kafir yang seru metuk islam syukur nabi musa yang masyur lain sakartum lhajidhan musuh wala kafartum kafir itu kafir seru atau kafir biasa jawab orang orang kena sindrom menyebut kafir kafir seru biasa biasa jadi biasa dijawab ini ngaji jadi istilah kafir yang tidak seru di koran itu banyak lain sakartum lhajidhan lhajidhan wala kafartum dawe nabi sulaiman liyabluwani a'ashkuru am'akfur itu jelas di koran ada kita semua hafal paling tidak pas ayat itu hafal itu jelas terus nabi itu istilah nabi nabi itu lalu ngendikan misalnya dosa yang disepakati tidak mengeluarkan orang dari islam nabi ngendikannya kafir misalnya nabi dawe di haji wadah itu terkenal sekali latarji'u bakdi kufaron yadribu bakdukum rikoba bakdin kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi kafir lagi itu apa kalian saling membunuh padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir tidak 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 tapi istilah hadis latarji'u bakdi kufaron Allah kufar jadi kata kafir maknanya menutupi itu membayar kafar mulai tiang tidak berdu itu disebut apa kafar disebut apa kafar nah zaman nabi sugeng nabi sugeng nabi dibantah sohabat saya ini melaku melaku yang rokok juboleh penduduk yang tidak berbeda dimana ya rasulullah dibantah ditanya kenapa ya rasulullah salah kita apa jadi sohabat yang cerdas-cerdas saya berbeda karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka ada seorang permohon yang sepontan ngadek dia pinter dosa kita apa ya rasulullah nabi malah ngertikannya rontok dramatis lima ro'ai tukun namina kisoti aklin wadinin mereka akalem yura sempurna agamam ras sempurna dari dawe suang akal rasa merah sempurna gampang nabi ngertikannya ngomong jalan buta-buta kurangi nabi 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 yang lucu orang lana sudah poso kira poso orang lana tidak sholat tidak sholat sholat tidak ingin sholat tidak sholat sholat poso ingin poso tidak 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 poso akhirnya nabi hidup sadar orang ingin nabi poso tidak 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 bisa poso poso tidak nabi mergok nyawur tidak sholat tidak berarti sebulan tidak sholat separuh kan keyakinannya mungkin tidak sholat dikodok itu berarti total kan tidak poso nabi dikodok lumayan tidak sholat berarti misalnya orang sholat sebulan penuh orang wedok separuh tidak 6 dina tidak 6 dina 6 dina nah paling temen dari nabi wayak furnal asyir wayak furnal kue tukang akoni kafir mereka tanya ayak furnabilah ya rasul Allah apa mengkafiri Allah kata nabi tidak lah yak furnal asyir sering mungkiri jasanya buju terus nabi nabi ada yang lanang lanang contohnya ini in ahsanta ilihat dahra sumar at mingkasihan kolat mingkah hasanan kut waduk wapii setahun kecewa pisan wapii berpuluh puluh tahun misalnya wapii puluhan tahun tinggal wapii takob bala wapii ini wapii barang halal takobal wapii selingkuh tambah takobal wapii tapi kadang widok lucu loh ini kota itu ngelarang selingkuh rancuk pegatan perkaraannya musiman tapi tidak wapii makanya saya sering dibantah orang kota teorinya kia itu salah kalau di kota selingkuh itu tidak apa-apa karena tidak permanen yang bahaya itu wapii karena apa permanen wapii wapii kaget wapii kia malah pereli nongor jadi permanen di kota itu banyak kalau suaminya selingkuh dengar itu rapat emosi kan musiman ya paling ada duit musiman kan tapi kalau wapii kan permanen itu bahaya padahal corok kiai kan bahaya selingkuh dibang wapii wapii corok kiai itu wapii sunah yang menakutkan selingkuh itu dosa yang menakutkan tapi sama-sama bersetatus wapii menakutkan ya jari orang kelompok yang lana wapii dikehadi wapii wapii untuk tekeranya itu cerita makanya saya tanya kalau antara orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh kafir secara lughat itu tidak seru-seru amat tidak seru-seru seorang nabi sulaiman yang orang mungkin kafirnya yang dikatakan a'as guru amakfur atau yang paling populer ini lakin syakartum la jitanakum badingannya walaik kafartum umpoh mau maknanya kufur badingannya iman kan lakin kafartum lakin amantum lakin syakartum lakin syakartum lakin kafartum lakin ini perlu diketahui jadi kafir itu kalau dalam bahasa quran hadis bahasa dialek dhuluk dhuluk nak pancen kafir khurujun anilmillah keluar dari agama itu yang kafir seru lakin al-kufrul a'zum kufur terbesar ada kafir di bawah itu makanya kalau mereka alasannya pakai hadis saya tahu betul tek itu di hadis bahkan imam bukhori terang-terangan bikin judul babun kufrun dhulna kufrin bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir yang serem judulnya babun kufrun dhulna kufrin ada kafir tapi tidak kafir yang seru kafir yang maknanya tidak nopo syukur tidak kafir maknanya tidak nopo syukur misalnya nabi pernah ngertikan isnatani finnas humah kufrun dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir orang yang mencibir menyalahkan nasabnya sendiri waniyah halal mayit nangisi bunga-bunga mayit berarti seandunya kafir-kape yang ngerti yang mulanang mati bunga-bunga nopo syukur mati bunga-bunga orang kafir-kape jadi paham ini yang perlu sama yang ketahui jadi nah begitu juga bahasa Yahudi Nasroni kalau Yahudi Nasroni sedang dikritik ini adalah Nasroni yang Trinitas selaku dikafara lalatina kolu inna Allah salih susah lalasana ada nasoro yang maknanya masih mas dari Yahudi yang menolongi nabi isya ini dimaksud walata jidanna akrabahum mawad datal lalatina ahmanul lalatina kolu inna nasoro lalikabi anna minhum kisi sinawaruhbana wa annahum layas tak ngatur lakum manfaat kedua siro kabe Allah ngatur maing opoai fis samawati kain dalam piro-piro langit kabe diatur demi kuwe minas samsi rupanya sering maing opoai fis samawati kain dalam piro-piro langit minas samsi yaitu rupanya sering walko mariran bulan wanlu jumilan perbintangan litan tapi usupaya ngalap manfaat siro kabe biha kelawan ikilah kabe mulai sama sekomar nujum wama dan Allah ngatur yang perkara filardikang yang dalam bumi bumi jiro bumi jiro bumi pokoknya yang di bumi minas timari yaitu rupanya piro-piro buah-buahan wal an hari dan piro-piro sungai wadawabi dan piro-piro kewan wa asbaholan nyempurnak sopawah ta'ala gawe longgar nilu jenis asbah awsa atri segawe longgar sopawah wa atam malah nyempurnak sopawah ta'ala alikum ingatasi sirokat Allah paling sempurna ini amau yang nikmat-nikmat sangking Allah zahirotan halenikmat zahirotan wabatilatan 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 dan halenikmat orang kita sing nyeru halenikmat ini amat zahirotan misalnya khususus surat itu api bentuk wabatilatan wabatilatan misalnya sinkron atau roto berburu tubuh maknanya roto sinkron sesuai berburu anggota tubuh wabatilatan lantianik mengkona mengkona kabih wabatilatan Allah ngawih nikmat sang rupa nikmat jeru misalnya ya batinah al-makrifat nikmat makrifat ngerti Allah ngenali Allah ngenali kebenaran nikmat banget wabatilatan lantianik makrifat waminan nasimai yujadilu vila waminan nasi lantianik setengah sanggih menusok manti wang yujadilu mendebat sopaman mendebat sopaman mendebat sopaman ilmu waminan nasi lantianik setengah sanggih menusok manti wang yujadilu kong poropadu sopaman poropadu vila hig dalam babakan Allah mereka punya pendapat tentang Allah tapi oleh pendapat di ilmi niklantam po ilmu walah hutan tanpa petunjuk mir rasul sanggih utusannya Allah walah kitab tanpa kitab munir memberi pencerahan atau memberi padang munir padang an murah kitab 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 beri kitab di balik ke lawan tanpa 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 wadzakirala nalikaneh denda honolahum kedua ikilah wong wong seng yuja diluvillah apa dawah ini misalnya itabiu ma anzalawo itabiu anu tasirokabe maing apa woi anzalakang nurono sop Allah Allah kalau mau kepadokomentar podo ngucap sopamayuja diluvillah balnat tabiu balik anud kita maing perkara wajatna kang meduik kita alihi ngatasima abana yang berapa-apa babak kita kita ini ngikutin ini nenek moyang kita terus sekolah dawah sopawa ta'ala awalaukana syaitan yatohum illa adhabi syair eh ayat tabiuna tekesyona ta'anud sopawangake hueng ma wajatna alihi abana hueng apa yang ditemukan dari bapak-bapak mereka senajanta walaukana senajanta no sopawasyaitanu syaitan iku yatwi wajak-ajak sopawasyaitan huming wong akeh ila adhabi syair maring sikso sing sair sikso sing ngopong ngopong emuji batihi tekesi barang-barang sing dadekno adhabi syair lah normal iku ora sinormali wong iku orang not barang sing dadekno melebun roko normali waman disabani wong yuslim nyerahno sopaman wajawa ngawak duwini man ilawahi diserahno ngawas sarasan ayo bilu tekesi madheb sopaman ala ta'ati ngatasi ta'atni Allah wawah haletiman muhsinun iku wong sing lakoni tauhid muwahidun iku wong sing lakoni tauhid faqaudis tam saka bila urwati lusko mongko temen-temen ceceklan sopaman bila urwati kelawan tali al-usko kang kuat eh maknanya bittorfi tekesi kelawan tali al-awsaki kang kuat al-ladhikang maksudnya bucuk eh tali al-ladhikang layu kofuk kang oradan kuatir nopo ingkitok huwopo tugelit torful awsak wailawah hilangmaring awas arasan akibatul umuriti akibat berkorak emarci uha tekesi ngon balinik umur waman disabani wong kafaru ngafiri sopaman falahi zungka mongkojo sampek nyusana kengisiropok kufruhu kekafirannya man yang muhammad uwe muhammad elatahtama tekesi aja merdulek nasiroh utalatahtama tekesi aja diundadi susah siropi kufri selbap kufurnya man kafaru ilainya kemarin ingsun sara sanwarji umtibali ini wongakeh vanu nabiuhu mongko nyerita nongko 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 mingwongakeh bimak klan perkara amin lukang lakonisopo ngakeh inap wasa temenawawahi wali imun udhatsing mersani bidhati suduri kelawan nyerone ati manani bimak tekesi klan perkara fiaga yang dalam sudur kekirihi kayak liane kayak liane mafi sudur maksudnya Allah bersobo sini ngati leliannya ya bersa kabah bersa fa mujaze na'awah bersama kau mongkau ta'awah kidhatsing males aleyh ingatasi mafi sudur termasuk malesya numat yauhum kolilan numat di umar ini seneng-seneng ngisun hum ing algo narkafaruhu di dunia kritika kaliya kukau dalam waktu sisa manani sidik paling ayamah hayatihim tegesi yang hari-hari uripewengake sumanatar humongkonuli mbancongno ingsun memaksa ingsun huming alladhina kafaru fil akhirat dinam akhirat takpeksa lebuh ilah adabin maring siswa ghalidin kangberat wawati adabun ghalid utai alah adabul ghalid wadabunari sekson rokok layajiduna ramadu isopo ngake anhu sangking adabin ghalid orang madu'i mahison ing dalan mahison ing dalan maksudnya dalan matu ini pulau terang ini adalah Allah mengelengahkan kuali dengan sedantan bahwa alam raya ini diciptakan untuk kita untuk kita ini macam-macam misalnya kalau fisik Allah tidak ada buah ya kita makan ini untuk kita yang kebutuhan untuk hero untuk kita itu kalau fisik misalnya ada buah kita makan terus kita kuat ada air kita minum terus kita kuat itu nikmat fisik yang yang zuhiroh ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah aku ulang lagi kepuasan mendapatkan ma'rifatullah itu nikmat batin baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf terkait Allah misalnya gini misalnya aku mikir aku itu balik-balik matur berkali-kali di tempat ngaji ini berkaitan tidak ada masalah ingatan ini 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 orang itu tidak soleh ya soleh ya soleh saya soleh mulai cilik saya soleh dadakan terus khususnul khotimah pokoknya tidak soleh ini ini tidak mati ini ini bumi itu nangis nangis bumi itu ketinggian kekurangan utawi kalau orang yang sujud ini ya Allah Gusti biasanya orang yang ini sujud dia berperilaku baik dia berperilaku baik saya ini ambil nangis bumi saya ini yang ngurup berdua 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 itu nangis bumi langit semuanya semuanya Gusti matur Gusti orang itu saya tunggu lama sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami maksudnya diangkat ke langit yang bumi nangis yang langit seneng nah kemudian kita berpikir begini bumi bisa nangis nah itu terserah sampai apa termasuk ulama Zahir apa termasuk ulama Baden kalau ulama Zahir mengatakan bumi nangis itu makin anil husni pokoknya pantasnya bumi susah yang kehilangan putra terbaiknya tapi nak coro ulama ulama hakikot yang mengenali sekali betapa kudrahnya Allah betapa kudrahnya Allah itu tidak terbatas itu yang meyakini bumi nangis nangis bumi dan dia pula tahu betul beliau tahu kalau dia bisa ngomong bisa mikir bisa macem-macem terus indukannya dia indukannya beliau itu bumi mesti pikiran Nabi Adam jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya ini kan materi saya karena saya dari bumi ini bisa ngomong bisa melihat macem-macem terus bedanya apa menurut sobek apa ada di Nabi apa Adam orang yang dekat sekali koribu adin dekat sekali dengan kesaksian kudruh Allah gini kudruh ini roh nak materi ini ke bumi dan dia orang pertama yang orang lali tapi ketika sudah ribuan orang mungkin jutaan orang lali seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita bumi adalah hal yang berbeda dengan kita kita manusia berakal bumi itu benda mati terus kata wang goblok-gobblok bumi itu benda mati saja orang kriminal wang islam bumi itu benda mati gak bisa berpikir yang bisa berpikir hanya manusia itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri kita wariskan turun-temurun umpah mau kawaku jadi ulama ngomong kuisin bumi gak nyaksani kawaku sujud banyu nyaksani buk pangan buk umbe sujud semua itu bersaksi tentang kita cara logika gimana begini tawari gampang-gampangan latihan kita lakukan latihan misalnya la ilahiluwa kalimat tohakin alihah nah namun walihah ini pas nombor wabiyah itu pas nombor wabiyah walihah wabiyah kata wabiyah apa kata wabiyah 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 naksanat kula musal-saldo nabi wabiyah kebenaran guru kula wabiyah tapi ada yang wabiyah 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 begini caranya samband mikir kita tawarai 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 si idina alih lau kusifal kata umas datu yakinan pumpah mau tutup-tutup ikuti buka akulah imanku ratambah bapiyah karena tren dunia dan akhirat sama ya yang dunia ya Allah lakulih sehingga jaman akhirat ya Allah lakulih sehing cara sehingga aku matilah imanku ratambah meskipun aku suar gendro lakulih tidak rapat ini ini pertunjukan kudratuwa ini akhirat pertunjukan kudratuwa jadi pikiran pikirannya si idina alih seperti itu buatin sampai tak lateh tak lateh seneng pengiran misalnya begini sampai tak lateh harus latihan memang seperti ini latihan saya akan lahir misalnya tahun 1970 berarti mulai Nabi Adam itu saya kan gak ada ngerti-ngerti ada saya mengira waktu zaman gak ada itu panjang cepat cepat karena kita gak melalui itu ujuk-ujuk kadang aku mati 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 kiamat 1 juta tahun kuburan masih di khalil lah makanya aku tinggal turu turu kan ngelilir terus nanti apa melaku-melaku nanti 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 turu kok nanti ngoyok turu kok ribuan tahun lintas terus apa itu misalnya ini kuburan apa apa ngadepi muka nanti tukaran terus kesel tukaran ratusan ratusan ribu mungkin nah terus kita dilatih kata si Dinali gampang latihan seperti kata si Dinali gampang ini seperti orang halim pada akhirnya kita ini aku zaman urib yurah roh karpe ngerti ngerti mati yurah karpe pas mati sepeng petang yurah karpe makanya masjur dia ketemu orang ateis dia orang ateis itu anti Tuhan anti anti Tuhan dia ditanya lalu kamu hidup itu karena siapa ya enggak tahu tahu hidup lalu kamu mati yang menentukan siapa enggak tahu kalau tahu mati ya berarti anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri akhirnya ada yang menentukan ada yang menentukan dalam islam disebut Allah Allah disebut kalimat Tuhakin alih anah ya walihan namu jadi kalau maknanya itu itu kalimat yang benar-benar nyata yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan yang karena kalimat itu pula kita mati yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi itu yang makna hakikat tapi kalau makna syariat tidak begitu kalau makna syariat begini dan ini benar juga mulai ada di ulama ciri utama ulama itu jami ul bayan dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim sampai tak warai tak warai itu sampai kan biasa mulai mimpin tahlil sampai kepeksa sampai tahlil sampai singgara nabit tahlil tahlil kata Ibnul Qayyum Al-Jawziyah dalam kitab Zaidul Ma'ad kitab Zaidul Ma'ad itu kitab kesahangannya Syed Abdul Al-Haddad Syed Abdul Al-Haddad itu pengakitab Zaidul Ma'ad padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Temiyah Abdul Al-Haddad itu tidak senang Ibnu Temiyah tapi senang murid jadi di sini ulama demokratis tidak senang gurunya tapi senang saja Ibnu Temiyah itu orang baik ya ulama top baik waras top tapi ngerti-ngerti Wahhabi itu identik dengan Ibnu Temiyah akhirnya ulama al-Suna penyebut itu terus izin karena itu orang-orang yang dihalil kalau Ibnu Temiyah itu dicap dikitab-kitab kita termasuk Syed Muhammad piyambah menyebut ibni teman kalau Syekhul Islam kalau tapi kan ini sudah milik Wahhabi sehingga kita ini tersakir tidak belum menyebut jadi kitab kalau dihalil Fashtabikul Khairat itu apa itu dihalil ya dewe wah parah dengan orang dulu saya melihat orang tidak kuno itu biasa mereka saya sebagai orang mengerti itu madhab Abu Hanifah saya mengarah kuno Muhammadiyah kita ini sebetulnya ahlut ilmi tidak tahu kuno itu madhab siapa kita itu madhab Abu Hanifah yang kuno madhab Shafi tapi tahu-tahu ini madhab Muhammadiyah mana ada orang-orang ini bisa punya madhab tapi sudah dibahas sudah dibahas sekewajah habis ini repot repot tawar sampai bin ngafat nolai itu keren 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 menikah ini Al-Qaim Al-Jawziah itu gini min ajliha khulikotil jannah wamin ajliha khulikotil nar terus wamin ajliha khulikotil dunya wamin ajliha bu'i satir rusul wamin ajliha kotalar rusul terus sampai sekarang saya tidak bedai surga itu kan dikawai kelas fit fit mewah terus jari rugi tidak 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 seperti itu kira bitong pulau wayu keren yang keriting wayu keren wayu keren terus gak tahu adang bujikotil selesai jadi dari sifatnya maksur ratun fil khiyam jadi tidak tahu keren yang wayu keren surga yang semewah itu selek itu bagi mereka yang menerima neraka sekarang dibikin dalam itu jari abu rau merokok benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santai kebawah itu nunggu 70 tahun kila 70.000 tahun dikenal hp membuk ceblok dan rokok itu ceblok itu ini betapa dalamnya itu kontrak mana saja tidak sanggup disuruh menduk kedalaman rokok itu yang menolak Allah jadi kalimat ini luar biasa suarga digawe bagi yang neraka digawe untuk yang menolak itu kalimat yang tahlilan turu itu kalimat yang alasan apa suarga terus kalimat yang suarga yang lafad itu kalimat sesakral ini nasib akhir zaman itu gara-gara di lafad tahlilan tersangka dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka itu kalimat itu tersangka mau berkara apa itu berarti berarti lain-lain itu kalimat yang surga dibikin karena itu neraka dibikin karena itu kemudian Allah punya sunnah lalu butuh pelatihan dikasihlah Allah dari bumi pih pih manusia butuh latihan dibikinlah bumi dan latihan ikrar dengan sadar dibikinlah bumi terus dites dikasih bumi ada makanan ada minuman ada orang wayah ada pegatan macam-macam orang dihutang semulet macam-macam gue ngetes ilang utangi ilang kasus dites karena gak fair kalau Allah bikin itu kemudian gak dites dibikinlah darul imtikan bahasa harapnya darul iman tempat tes tesan imtikan mana tes liyablu agum diuji kita hidup artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes tesan Allah dikasih kita hidup untuk tes pada akhirnya Allah apa tidak paham ya bisa di tes awal itu juga secara hukum itu kan gak fair di tes kok gak punya pemandu dibikinlah rusul diutuslah para rusul untuk peman tes itu kan butuh seru pemandu orang musuh kan gak seru dibikinlah setan sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru lu gak setan kan menjinnati wah nah seru mangsamu setan usopo baik setan menjinnati wah nah jadi berlindung Allah dari saya sendiri itu kalau lama dulu biasanya sebetulnya kita berlindung dari setan yang jauh iblis itu enggak ya setan diri kamu sendiri dari kejelekan diri kita orang yang sudah ujab setan itu makhluk gak yang pijain laku itu sobo nanti maksiat terus mergulak setan terus maksiat Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair kenapa fair jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat makanya disebut kalimat tuhaq kita hidup demi mendapatkan kalimat itu kita mati nanti ya demi kalimat itu matikan neraka karena kalimat itu kita menolak atau mengabekan masuk surga karena kalimat itu kita hormat kita benar dalam memperlakukan kalimat itu berarti alaihanahya walaihanamu terus walaihanub'as karuan kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minasolihin kalau minal kafirin ya nub'as minadzulimin tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilahilwa muhammadur rasulullah ini kan penting bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini sehebat ini kemudian ada orang tahlil kamu tidur kok iso kalau kamu tidak kok iso misalnya kalau manggel kalau manggel yang mimpin suwira berber bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan anda kemudian anda anggap problem enak apalagi kamu anggap ini bid'ah kalau kalau oke lah kalau tidak ada tuntunan nabi tahlilan tidak ada tuntunan tapi semua itu ada 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 tuntunan ada ada tetap kalimah tuntunan tuntunan soal saya senang tahlil saya profesi itu saya saya misalnya saya kadang tidak cocok sama membalik karena kadang profesi tapi saya tidak pernah di pengajian bagaimanapun membawa siar islam tapi kalau membalik kadang saya senang kadang saya tidak tidak saya tidak transportasi ini saya tidak tapi kita terus keteng keliru saya tidak siar islam mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa membalek tidak bisa ini bisa melepuk barang-barang tidak penting jadi penting bisa tidak kalau guruku sekarang tidak melepuk itu panggung barang itu perkara tapi kadang benar yang namanya moden membalek itu bisa benar bisa salah tapi kamu tidak boleh keteng kalimat itu kalimat hak ini penting kalau utarakan sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungok noteran ngaji zaman Nabi Sugeng ada sohabat namanya Usamah bin Zahid ini sohabat kesayangannya Nabi Khibur Rasulillah Usamah itu diutus Nabi perang ini diutus perang pas perang itu si kafir tadi menggal temannya ada yang tangannya putus kakinya putus seorang kafir ini sudah luar biasa bacak sana bacak sini ketika terdesak oleh pasukan Usamah kebetulan Usamah ini cakep sama beberapa temannya orang ansur orang kafir yang sudah kotoa arjula nawak kotoa ediana dia pas terdesak bilang laha ilah helah terus sama Usamah tetap ditusuk dibunuh karena dia berpikir ini kolaha mutawid dan dia melapatkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan setelah dilaporkan Nabi Nabi itu marah besar Nabi menghentikan keifah keifah antaya usamah bila ilah ilah idha jat bikayo mal kiyamah aku tidak ditakok ilah ilah aku piye 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 ngomong la ilah tapi ngomong nanti tangan kulo tangan kelompok saya kisah Nabi tetap jawab keifah bila ilah idha jat bikayo mal kiyamah Nabi menyoal terus sampai menjadi fatwa ijmah siapapun yang melafatkan la ilah harus kita terima meskipun 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 saat melakukan hanya coro berlindung dari kemah sehingga kita terima orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilah satu menit menjadi mu'min sampai ada ayat ini kalimat yang sakral bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mu'min hanya karena melafatkan la ilah yang senang saya jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir bagaimana mungkin orang mu'min yang kekuburan dan melafatkan la ilah ilah kamu katakan kafir padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mu'min saya kalau melafat la ilah salah tempat pinggir patok kafir kok aneh kafir 20 tahun jadi mu'min ini salah tempat ini pinggir patok saya kalau orang cocok mending nganggur orang sering siara nganggur nyatanya ya tenan kalau ini pegai negeri orang sering siara tapi tidak usah mengenai kafir tidak mungkin coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa dengan melafatkan kalimat ini mu'min kan berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang ke kafiran lalu karena dilafatkan secara salah dianggap kafir hanya karena bid'ah itu tidak mungkin makanya sebetulnya wahabi yang alim itu tidak berpendapat demikian saya punya beberapa referensi wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir kan orang karena perdebatannya seperti itu misalnya ini harus kewajah sebenarnya kalau orang alim itu mirip mirip entah wahabi tidak mirip mirip karena kalimat tadi wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Temiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jawziyah sampai sekarang saya lihat difatawahnya Ibnu Temiyah itu begitu hormat sama orang kita ini sama tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana-sini terus menjadi dikacau jadi kalau balik sampai tidak ingin nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan suargo dicipta sedemikan mewah ya demi yang menerima la ilah ilah terus neraka dibikin se-extreme itu juga bagi yang nolak kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa wabiha qomati sama wadul artu kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri lalu sekarang kita bisa ngomong bisa berpikir itu karena kita sendiri apa karena kudro tua saya tanya karena kudro tua kalau karena kudro tua apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis tanah ini susah orang podoh-podoh kue nangis mikir kudro tua enggak karena kamu harusnya sama bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudro tua makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud itu mungkin zaman kue nangis krono kudro tua mesti bumi yang kamu katakan benda mati hak kotnya dengan kudro juga sama dengan kita melalui kitab Al-Qusunul Hamidiyah dulu saya ngaji dua tahun kitab kecil tapi saya ngaji dua tahun berkali-kali saya ulang itu beliau cerita gini dia yang orang alim kebetulan dia orang India memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luwe luwe bulet orang Arab kan semuanya Islam karangannya itu standar ini dikarang India di tonggomblodor mejjid dikarang ulama yang masyarakatnya itu enggak enggak karu-karuan beliau cerita itu gini manusia itu punya satu kebodohan dimana kebodohan itu disebabkan oleh raptul asbab al-adiyah mengkaitkan sebab yang biasa-biasa misalnya gini sama kita omongi misalnya ada orang bilang gini batu ini nanti itu menjadi ayam orang bilang mukhal apa enggak enggak jawab saja mukhal kenapa bilang mukhal karena dikira enggak bisa enggak jawab saja jawab satu-satu batu ini menjadi ayam kamu jawab mukhal alasannya apa alasannya enggak mungkin terjadi apa kamu enggak bisa sebetulnya karena kamu enggak bisa kalau ini nyontok ini kalau ini kayak klungsu anak apa biji asem ini klungsu mungkin ketika bilang mungkin karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian anak klungsu ditandur iku iso jadi gede coba sama jawab karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi hanya artinya dia mengatakan mungkin itu pun enggak memberi kontribusi ikut buat ya enggak tetap bergantung kudrahnya Allah dia hanya bilang mungkin karena sering melihat sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi dia mungkin ada orang 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 paham lalu kenapa dia kecangkeman terus orang mati jadi lemah tidak mungkin jadi manusia 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 terus mungkin sering terjadi sering bersaksi berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa keukuran bersaksi melihat bersaksi nah ini kan problem kita sebagai manusia itu problem kemudian disebut wakanal insan luman jauh lalu 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 sampeyan berdebat sama orang ATI atau orang komunis itu gampang saja dilatih begini seperti teorinya Quran ini nanti saya teruskan ini saya ulang lagi saya ulang lagi andai kan tidak pernah terjadi telur itu jadi ayam tidak pernah terjadi sama sekali telur itu jadi ayam terus kamu mengasih tahu orang tadi telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang mesti dia bilang mohal benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul berhubung sering terjadi dan dia penda ikut bikin bilang mungkin faham saya ulang lagi berarti dia bilang mungkin karena sering apa terjadi dan dia lihat andai kan pertama kali tidak ada telur sama sekali yang jadi ayam terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang orang ini bilang mohal tidak mohal berhubung sering terjadi bilang tidak berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan mohal makanya otak kita harus dibenahi makanya jogeman percaya yang pernah kita lihat yang sering kita lihat percayalah dengan akal tapi akal waras waras itu seripot makanya Islam itu melatih misalnya misalnya begini dulu kalau gerwani atau PKI atau siapa saja itu kalau melatih anak-anak TK makanya seorang ulama punya kecakapan penjelasan itu anak-anak kecil dilatih anak-anak kamu terpejam mintalah manisan sama Allah ya Allah saya minta manisan saya minta permen terus disuruh buka dapat gak anak-anak gak dapat bu berarti Allah gak ada sekarang minta sama bu guru bu guru kami minta permen dikasih berarti yang ada bu guru bukan Tuhan akhirnya jadi gerakan ateism nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis oh komunis dia nantang saya gini pak-pak pokoknya saya gak bisa nerima konsep Tuhan sebelum anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan aku ngerti saya cerdas saya cerdas saya yakin saya cerdas saya selain raini saya meyakinkan saya pikir saya cerdas saya itu kan orang koran saya punya pikiran panjang mungkin diantara orang islam kita ini gak punya kecakapan menjelaskan tapi kalau orang sering baca koran apalagi dia ngaji tafsir yang waras maksudnya waras serapati senang duit barang ini penting kalau senang duit mari goblok yakin ulama senang duit mari goblok tak jamin kalau malam kelas B kelas C gak bisa tahkik gak bisa kalau saya tahu saya kalau saya saya ambil jenang udah udah dikatakan akhir-akhir kenapa senang duit aku sedih masalah bagi ulama orang duit masalah maksudnya raksasa senang tapi juga terus gak duit sekarang sekarang saya tanya koran itu melatih kita gini koran itu sederhana kalau melatih tauh tapi orang pasti ingat kata Allah gini gak apa-apa saya ada Tuhan gak apa-apa kamu yang Tuhan tapi buktikan kalau kamu Tuhan caranya gini ya apa-apa kamu yang Tuhan gak apa-apa tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit bumi mereka pasti ikro ya gak mungkin saya menciptakan bumi misalnya lahir sudah ada bumi Yesus lahir sudah ada bumi gak mungkin Tuhan terus Tuhan membuat pertanyaan kedua ya sudah kalau saya ada Tuhan lalu gak ada Tuhan berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang gak ada aneh gak misalnya sebelum alam raya ini gak ada Tuhan berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme sesuatu yang gak ada kemudian sesuatu yang gak ada menjadi penyebab sesuatu yang ada aneh gak aneh sesuatu yang gak ada itu mestinya gak bisa ngelabeti gak bisa berfungsi gak bisa ada gunanya ini sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang gak ada yang wujud kalau gak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa ya dari ketiadaan lalu tiada itu menjadi sebab yang tiada jadi sebab itu tekem mikir dimana mana yang sebab itu harus barang yang wujud gak boleh tiada jadi sebab ini kan jadi aneh sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada ya pokoknya ronde ini kalah pikir mati atau menang aku makanya sebetulnya dalam ilmu mantek pertama itu kita gak harus iman Tuhan itu namanya Allah gak harus makanya pertama dikenalkan sementing kenal Tuhan itu ada dulu disebut that yang wajibil wujud belum disebut namanya Allah itu disebut nama Islam paham ya seorang lagi Allah disebut itu nama Islam tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh that yang wajibil wujud yang menjadi penyebab semua alam raya ini di bahasa disebut Musab Bibul Asbab belum menyebut Allah Musab Bibul Asbab Islam pun pertama ikrok turun Tuhan itu siapa yang mencipta nah yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut apa tapi dalam logika yang penting kita kenal semua Musab Bibul pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada gak boleh barang wujud kalau diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada yang gendeng orang barbar barang yang ada sifati alkoholik sehingga langit bumi apa pencipta penciptanya apa sesuatu yang tidak ada saya ikhlas diutek saya ikhlas Taurat tidak saya ikhlas Taurat diutek saya ikhlas tidak saya ikhlas saya ikhlas tidak ini 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 yang 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 menunggu kalimat Allah Allah saya yang Allah itu yang menganggur itu yang unik ini tapi kadang memang kita berlebihan tahlilan rabar-bar matang pulau dinah ini rabar-bar alasannya harus disanggung ini agak tahlil sedih lu seorang penggemar yang kesel yang nantuk sanggung butuh cepat cepat hal ini penting kalau menarik kalau tidak cocok tahlilan patang pulau dinah bisa ngomong saja kira cocok model harinya tapi kita sudah menolak kalimat Allah Allah itu disifatkan tapi kalimat yang ibadah kita nabi yang ibadah yang ibadah kalimat yang suci yang ibadah yang ibadah karena cocok orangnya sebut misalnya kamu bilang saja orang mati sang wala di dunia barang kalau yang menandung tidak bisa tidak bisa tidak bisa biasa kalau tidak 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 meyakinkan kalau di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia tapi dunia aku senang senang ya semua dibangin nyanyi rame rame saya ulang lagi makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu sampai terus diulang kalau mereka merasa Tuhan tidak apa-apa tapi buktikan mereka wujud sendiri tanpa sebab atau begini kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya tidak apa-apa ya tapi masih abu jahal gendeng masih abu lahab ngawur tidak tahu penggemarnya saja pasti tertawa apakah abu lahab pencipta langit bumi tapi Quran yang apakah mereka menciptakan langit bumi mereka pun tidak pernah yakin jadi itu pengeran makanya dimana-mana orang alim suka debat karena pengeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat kata Allah tidak apa-apa mereka Tuhan kata Allah tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa apa orang baga caga orang 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 itu pengeran mereka mereka pasti menjawab tidak terus itu nibi kita biming kopli hada kalau kamu tidak percaya quran sebagai kitab tidak apa-apa tapi buktikan kamu punya kitab tandingan tidak mereka tidak punya juga atau gini tidak usah quran kesakralan atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan tidak apa-apa kalau kamu benar buktikan makanya semua nabi itu punya kecerdasan karena tadi nabi kadung nantang itu nibi kita biming kopli hada tapi sekarang orang alim soleh itu jarang saya orang soleh rapati ngalim bisa ini rapati soleh lalu masuk rontok rontok soleh rontok tapi lumayan masih menjaga hujah tuwah sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa disifati that thing wajibil wujud karena alam ini kadung ada kalau alam ini kadung ada pasti penyebabnya sesuatu yang wujud tapi kalau wujudnya mungkin bahaya orang sing gawe wujud terima mungkin bisa wujud bisa tidak makanya dipermanen kan yang gawe alam that sing wajibil wujud sing wujudnya wajib wajib itu ga bisa engga pasti wujud nah terus kita kenal namanya kholik itu musabibil asbab itu kholikul asya lalu oleh islam that yang demikian itu disebut Allah terus jadi lah lah nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa sehingga saya bayangkan nanti mati biasa wajib kursi zaman kholikul ramell ngatur oksigen ngaturnya apa mati dari dinali jengan 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 mati tabah pintar biasa biasa wajib ini bumi kudera Allah kok akhirat tidak rapor doain kudera Allah maksudnya beliau masyur kuyuh beliau law kusifal kutok mastad yakin sobat aku muka syafah akhirat imanku yarat tambah biasa wajib standar standar maksudnya kuyuh di dunia ujung ujung paling pokok menyaksikan kudera Tuhan sampai akhirat ujung ujung paling pokok kudera Tuhan sampai akhirat Allah matlubi yang kita cari sampai akhirat Allah matlubi faham artinya hukum dunia dan akhirat itu sama kita di dunia boleh ridhani Allah akhirat boleh ridhani Allah soal kecil tapi akhirat masalah dihutang 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 masalah 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 biasa jenis makhluk anaknya masalah seorang masalah pengeran pengeran jadi masalah biasa wajah maksudnya kalau gaman geding ulama bebe ulama itu yang menurang ulama ulama itu kemampuan quran wal kitab bil mubin kitab yang mampu memberi penjelasan itu yang somari ulama coba sampai semenjak ngaji saya ini contoh paling gampang sampai kelihatan biasa biasa sampai ngantuk kadang mimpin tahlil macam-macam lah semacam-macam oke lah itu kamu geding manusianya enggak apa-apa kadang memang mencari memang sering mencari jajar kaya saya bisa tahlil saya cepat saya goblok yang senang saya bulbet yang menambah saya susu tapi saya tetap cepat saya tetap tetap cepat saya tetap mantikan saya tidak saya tidak saya saya di daerah saya itu ada mitos saya mengerti Stambul, Quran kecil, yang jari ini jimat tapi jari ini, ini diproduk yang kudus selawewu jadi dikliwon itu, selawewu itu selawewu seperti kuno, tapi selawewu, orang yang asli nah itu sebetulnya yang asli itu hanya lima atau sembilan itu sehingga ini jenis kisar bini, yang terkenal jadu itu yang asli ya tapi agar orang yang asli, seperti maklare tapi jelas itu dicetak masalah untuk kudus, selawewu selawewu, 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 selawewu dikliwon, dikata, 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 dikata oh, orang yang asli dagangan Stambul itu tidak kulak sak-sak sak-sak tenannya itu tapi tidak kulak, tapi tidak kulak, sitok-sitok orang yang asli, agar orang tidak seperti itu, kurang ajar nah itu ceritanya itu, dia itu terkenal jadu singkat cerita, diudang tahlil orang mati ya seperti Pak Khalil Bangkalan itu kan orang-orang keramat bilang gini ya itu sudah mengundang aku, bismillahirrahmanirrahim bapak-bapakmu itu sepura pengiran yang punya rumah itu mangkalnya bukan main karena disembelahnya sapi dikira kalau disembelahnya sapi kan tahlilnya gak yang suwi lama-lama ini gerbangnya Tuan rumah ini ASisiki tadi dengar terus balik, ya sekarang ini, bukti tidak tahu bukan tahlilnya berbanding dikata sapi ini ada yang tidak ada, ada yang ada dikata ada yang ada timbang yang ada yang ada ada yang menyancangi sapi, tapi seperti ini ada yang ada dikata ada yang ada dikata apa yang ada dikata? dia berkata, ada yang ada dikata ada yang ada dikata terima kasih, kemudian jembat, seorang sapi kalah, lho bisa jembat, mau, bismillahirrahmanirrahim, terima kasih kerana menjaga jembat, akhirnya saya akan menemukan saya, saya akan menemukan saya, saya akan menemukan saya, saya akan menemukan saya, itu sebetulnya ini orang yang kramat ini orang itu yang tinggi besar pilih itu sehingga di Stambul ini tidak butuhnya tidak ada kata-kata tidak ada roto-roto itu penggemarku itu ini kita harus ke Stambul kalau itu ngebek pengirahan itu tidak ada kramat itu kramat terang itu tadi logikanya Quran makanya sebetulnya Quran itu pertama mengajarkan kita mereka ngaku Tuhan, tapi kita cek apa mereka menciptakan langit bumi, ketika ditanya mereka bilang tidak juga, ya sudah berarti kita ada ini tanpa sebab kita diciptakan tanpa sebab, aneh juga secara akal kan masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada, akhirnya kita temukan penyebab itu bernama musabibil asbab atau wajibil wujud, lah yang itu oleh Islam disebut Allah Alhamdulillah itu jenengi, kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat ma'rifat ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul ambiya, ma'rifatul ulama, ma'rifatul awliya ma'rifat yang latuzal ziluhul fitan yang tidak mungkin digunjang oleh fitnah karena sudah permanen ini disebut sipghatawah sudah permanen, sudah menjadi sipghat ini insyaallah yang seperti ini yang tidak bisa digunjang oleh fitnah apapun, ya kamu harus latihan, terus latihan akhirnya ya butuh pelatih nah, aku yang melatih saya itu seorang pisan setan, kompetitori, awar saya terus nah, itu masalah pelatih orang-orang, setan nah, itu raruh, itu sekolah orang melo-melo karena duanya ben seru kan mesti ada pelatih, ada pengganggu nah, pelatihnya seorang pisan, pengganggu ini aja tapi, saya yakin saya yakin saya yakin jahal haqq wazhaqol batil wazhaqol batil tetap jahal haqq wazhaqol batil terus yakin, ya yakin, ya yakin nah, ini kandani setanam wazhaqol batil kandani kok setanamnya serangan kok setanam kandani jadi, sebetulnya ini pentingnya ulama, jadi jangan kira tradisi ulama, itu kayak dibayangkan para peneliti, peneliti itu rata-rata orang kampus kadang-kadang penelitinya tidak ulama orang-orang rasanya jadi ulama sebenarnya kalau di kalangan ulama, biasa misalnya Syed Abdul Al-Hadda itu termasuk Qutbul Irsyad beliau biasa saja baca kitab Ibnul Qayyimadal, muridnya Ibn Demiya, dulu ulama itu ya biasa saja saya ya berkali-kali tidak kuunut, tapi bukan karena apa-apa ya Bu Hanifah ya tidak kuunut, ya biasa saja mertua mbahnya istri saya itu keluarga Syedugiri itu, kalau sholat kunut terus sampai ke punut, ya biasa saja karena kunut Nazila itu karena ada masalah yang akhirnya, pek masalah, makanya beliau kunut terus ya tidak apa-apa, itu ya tidak masalah yang masalah aku ilmu ini kurang, terus kecangkeman itu masalah ini kurang parm saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya dulu saya masih ingat sholat janazah itu pasti di depan terus kita lihat nanti di kitab Mahalli kenapa sholat janazah harus di depan ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat janazah itu di depan, mayitnya di depan tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab mazmu ngarang minhajid talibin itu bilang sebetulnya ada kaul yang mengatakan janazah itu boleh di belakang pilih-pilih tidak Imam kok wajib ngarep bangunnya Imam tapi masuk akal masuk akal, tapi sudah praktek ya mau ngomong masuk akal tapi masuk akal masalah Imam wajib ngarep coba alasannya apa? kok wajib udah ngarep ngarep nah sekarang terbukti seperti di Arab Saudi di Arab Saudi era dulu itu setiap janazah itu kalau sholat diletakkan di depan dekat ka'bah sikat cerita tahun 84 atau berapa ternyata itu senjata laras panjang jadi ternyata laras panjang dibungkus pura-pura apa? janazah setelah di depan ternyata senjata terus dipakai pemban tapi akhirnya enggak banyak korban memang dilindungi Allah semenjak itu trauma sekarang itu kalau sekarang haji atau umroh kan tiap dalmat tuba kan ada sholat janazah itu janazahnya di kamar janazah nggak di depan artinya kan di belakang musholi apa? di belakang yang? sholat nah ini alhamdulillah itu zaman imam nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan orang kaji, rasidho kaji semuanya mati wakil yang mendakuk ngarep gak sih tawaf orang kebukkan janazah kalau di Indonesia itu anak kaji mati kebukkan akhirnya di depan ngarep akhirnya ini pentingnya ulama dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia raperumara teknologi kita takobala wawamin aming kum takobala karena saya pernah ngalami di kampung saya itu kan biasa kalau mali itu kan orang kaji mati wakil di Indonesia orang kaji mati wakil orang kaji mati wakil orang kaji mati wakil itu sudah berpuluh-puluh tahun mungkin ratusan tahun kemudian lalai itu satu tamu itu berkeyakinan di sini kan ada mati wakil sebagian yang kaji mati wakil di Indonesia kemudian tamu itu keluarganya akhirnya hal hasilnya yuk mindah, yuk muter di sini kan mudini bareng rawani serawani terus di sini takoh aku terus ini cerok dengan sepunti ya nanti di masalahnya kamu muter di orang ini nekat ngomong saya jadi orang kemudian keputusan tertinggi di sini dari mudini tak mau ini saya itu saya tidak tahu 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 kalau kita berpaskung yang kita berpaskung kalau kita sehet ini jadi artinya dalam khazanah Islam itu banyak sekali karena peke itu masalah furuiya, masalah apa? kamu nggak, yang bisa aku dengar tentang kalimat dari Allah tadi aku bisa dengar oleh anak-anak, tapi bisa menanggungnya aku gampang saya ini sholat juga misalnya misalnya kemarin Mbak Asim Muzadi wafat orangnya wafatnya di Malang Malang itu sudah tahan Jogja oleh nggak orang Jogja sholat juga oleh kan, padahal mahitnya nggak ngurih nggak itu seperti fatwa anak mahit itu juga ngarep yang di timurnya Malang boleh sholat juga yang baratnya nggak boleh karena ngungkuri, mahit gendeng aja-ajak itu harus ngomong, ngaji aku yang khatam karena khatam harus kecang kemah mana dalilnya? karena kamu mau cek kitab, kok ngera? karena kamu tahu, kalau dalilnya mana? kamu ngajak bantah apa? apa takok? kalau ngajak bantah-bantah, ya orang levelnya aku ngera, kok ngajak bantah yang ngera? kamu ngera takok, dalilnya mana? kamu bantah-bantah apa takok? bantah-bantah ini harus khazanannya banyak referensinya bantah-bantah kok takok? dalilnya apa aku? kalau aku takok, aku ngajak debat kalau takok tidak didana tapi aku itu muridku, takok kalau nak debat juga takok kita pun sakdus, aku sakdus takok, aku takok lagi takok, takok takok lagi, takok lagi takok lagi, takok lagi jadi kalau seperti itu gampang kalau Furya tadi logikanya kan ijana saya itu tidak imam kenapa sih wajib di depan orang tidak imam? sehingga alasan di depan karena mulai dulu, ulama kalau tidak ada kondisi yang luar biasa ya umumnya di depan, ya kita ikut di depan lalu di depannya apa? serahnya yang luar biasa orang tahu nginceng, mana saja ada bungkusan ada apa? bungkusan, yaudah mulai ini uangnya tidak usah kecangkemban kalau menuruti eskal itu eskal misalnya sholat, ini madab kiblat tetap ukurannya itu pas ngadek kalau tidak sujud, ini madab ayo tak takok lagi kalau tidak sholat kan madab kiblat itu pas ngadek, jadi pas sujud ya umpam, saya ingin memewak madab kiblat, tapi istilahnya itu madab kiblat orang-orang yang tidak usah kecangkemban sholat itu wajib madab kiblat enak ngadek enak rukuk, madab bumi enak sujud itu orang yang pimpin orang yang pimpin, cantum yang pimpin ya orang tidak usah tidak memewak ini madab kiblat yang mau ini madab saya tidak usah kecangkemban seperti Sarah madab kiblat itu enak ngadek enak rukuk aaah geneman itu di ulama saya bisa ngapain ilmu yang ada tapi biasa seperti saya ini biasa saya ini biasa, saya ini biasa saya tidak mengerti ulama ini tapi ini saya akad oleh khabib Anies saya akad-akad dengan mereka saya tidak berbeda, saya tidak mengerti saya tidak mengerti ulama ini ulama ini tidak bisa ngomong hukum saya tidak mengerti ulama ini malah kadang secara ulama itu lebih meyakinkan tapi saya berpikir hukum berat jadi saya mengerti ini jadi yang wajib permanen itu ma'rifatullah, apa? ma'rifatullah, saya mengerti ma'rifatullah yang permanen, sebut apa? alihah nahyah, wa alihah namut wa alihah nub'as jadi istilahnya di Al-Qur'an Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma mati lillah saya ini ulama itu itu ada karep mudi karep kersani Allah saya mati ada karep mudi kersani Allah jadi zaman saya ulama itu tidak dalam kendali anda setelah mati pun tidak dalam kendali anda saya mengerti-ngerti ulama itu mengerti-ngerti mati mengerti-ngerti bangkit kau kubur berarti di Al-Qur'an ya sudah seperti itu yang kita akan alami lalu kita sanggup kalimat yang kalimat ini pula kita hidup kalimat ini pula kita mati itu dalam makna ilmu hakikat makna ilmu syariat juga gampang aku wani urib mergobela-belani kalau aku mati ya demi kalimat ya Allah ya Allah kalau mati berlomba terus mati berlomba dalam mempertahankan ya Allah itu makna syariat kita harapkan makna ini dua-duanya ada secara syariat kita hidup ya demi ngurib-ngurib ya Allah ya Allah disebut ini kalimat kalau aku kalau mau semangat aku wani urib demi mulang kalimat ya Allah aku wani mati mergobela-belani aku mau semangat Lailah itu makna syariat kalau makna hakikat aku glem-ra-glem urib ya kita kersahani ya Allah kita kersaham aku glem-ra-glem matimu ya Allah sengersahani kita kersahamu ini disebut inna sholati wa'nusuki wa'nahyayah wa'nahyayah kalau menghendaki tidak ada yang bisa menandingi tidak ada sekutunya artinya Fakul luma kana fiadhal alam dunya nwa'uqo kabeh kulun bimuro Dillah itu yang makna hakikat tapi kan gak masalah kita punya ilmu syariat juga punya ilmu hakikat gak masalah umat ini cukup bisa menampung ilmu syariat dan hakikat problemnya di zaman akhir ada orang yang ada hakikat selesai yang ada hakikat si lebih benda benar itu ada orang yang aktifkan ak Masjid berapa Jumatan mereka akan berapa sampai jam sesuatu jam dan 1 jam kita angkat kalo Jumatan ini adalah Mekah kita sejam jam 10 ke Sopo juga itu itu kan kita coba orang, jumatan jam jam siji jari-jari jumatan ini mecca ini mecca gak pasang jam berarti jam jam itu mecca jam 10, jam 11, jam 10 jam 11, jam 10 mesti ini, adek yang berdek menyebabkan ini aku jumatan ini mecca itu sempat pintar, tapi ini gak nah, yang mecca dari Indonesia terpaut pintar 4 jam 4 jam jembatkan jumatan aku sudah Jumatannya menyemukkan 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 sampai jam sepuluh maka ini wali aku tes aneh-aneh aku tes kenapa aku tidak berlaku? yang wali amatir-amatir yang aku tidak anak wang alim kan kekasihnya pengeran tapi biasanya rapat di keramat tapi para pengeran aku adu pasot anak wang alim tuntas ya adu pasot tapi tidak usah dijajal kalau tuntas tanah malah repot jadi saya paham ya jadi disampaikan menjaga agama ini wani urib ya demi kalimat wani mati ya demi kalimat itu makna syariat makna hakikat nyatanya kue urib ya rano liya kecuali kersani Allah kue nyatanya mati ya rano liya kecuali kersani Allah piye piye kita itu raduwi popo wa ma tashauna illa ayya sya Allah itu makna hakikat dan makna ini sama-sama serentak kita imani kita rasakan saat ngafatnya la ilaha ha illa nah ini makna sempurna berarti isi yang mati Allah yang dikhirataw wa batinah wani klatros walain sa'al tahum walain sa'al tahum walain sa'al tahul ala nalikane naka isiro hum yang ngakai lamu kosam menteh lamu lamu kosam hum yang ngakai ngakai yang kafir sekalipun namu takui misalnya manti sopoyuk walako gawe sopaman asamawati yang berpura langit wal ardualan bumi Ini mereka mengucapkan semua nanti orang-orang kafir, orang-orang ateis orang-orang macam-macam mereka lihat apa itu, tidak hilangkan bumi mereka jawab apa artinya ya dijawab Tuhan mereka tahu itu di luar kemampuan mereka artinya aku lupa aku lupa aku lupa aku lupa aku lupa pindah-pindah yang berakhir mengganti karena tumpuk-tumpuk ini atau dobel-dobel pira-pira-pira yang kembar bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa karena ketemu ketemu mati lor saya mengucapkan sirah Muhammad Alhamdulillah ternyata dalam berargumentasi tetap yang menang, yang darani pencipta langit bumiku Alhamdulillah karena ala zuhuril hujati yang mengatasi menangi argumentasi alaihim ngalahnya berargumentasi di Tauhid dikelawan Tauhid maka saya mau menenang, yang syukur mereka pasti kemenangan ada yang khutjah ada yang berargumentasi yang la ilaha il alhamdulillah alhamdulillah mereka yang mengatasi menangi khutjah alaihim ngalahnya di Tauhid dikelawan Tauhid berguna berguna dan menang, yang dikelawan Tauhid yang mengatasi wujubahu alaihim yang wajib dikelawan alaihim yang mengatasi kufar lelayu tetap kedua Allah mawteopo waifis samawati yang dalam pera-pura langit wal artilah yang dalam bumi milkan apanya kepemilikannya orang semua mulkan apanya kerajaan ini sama pokoknya orang harap tidak memilkan kepemilikannya tidak memilkan kerajaan baik yang kadus maliki umidin maknanya yang memiliki ini Allah yang kerajaan ini Allah berguna dan mengatasi penciptaan dan keperbudayaan kita berguna ciptaannya Allah kita berguna kita berguna kita berguna kita berguna berhak al-ibadat yang menyembah di imam dalam samad arad berguna 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 kecuali yang terhadap inna Allah sa'atamnya Allah ta'ala huwa ya awwai wa al-ghoniyu datsi semuqya anakhol kisang makhluk ya Allah alhamid terpuji ayil mahmud terpuji fisun iheng dalam tindak lampai Allah amin walau anam wafil aduh